Sobat Maestro, sesaat lagi Anda akan mendengarkan program Blok Airtime bersama Gereja Victory Outreach dalam acara Treasure Out of Darkness. Selamat mendengarkan. Salam Sobat Maestro, selamat malam Sobat Maestro dimanapun berada. Salam Sobat Maestro, pada malam hari ini kembali lagi bersama saya menemani Sobat Maestro, saya Henra Pasaribu dari Gereja Fiturotrib Bandung, Indonesia. Pada malam hari ini saya akan membagikan akan kebenaran permantuhan dan membagikan akan kebaikan Tuhan dalam kehidupan saya. Tapi sebelum kita masuk dalam kebenaran permantuhan, terlebih dahulu kita satukan hati kita untuk kita berdoa. Bapak yang di surga, terima kasih buat malam hari ini atas penyertaan Tuhan, kasih karunia yang kau berikan dalam setiap kami Tuhan, kehidupan kami. Kami bisa Tuhan bernapas, terima kasih Tuhan yang kau sungguh baik Tuhan. Dan begitu juga Tuhan dengan sahabat-sahabat Maestro dimanapun berada saat ini Tuhan yang mendengarkan Tuhan, kau yang memberkati setiap kehidupan mereka, kau hadir dalam setiap kehidupan mereka Tuhan, berkati hidup mereka. Kau Tuhan selalu memberikan damai sejahtera, sukacita bagi mereka Tuhan, dalam kehidupan mereka Tuhan. Ya Tuhan, acara kami untuk pada malam hari ini kami serahkan hanya kepada Engkau Tuhan, Engkau yang menyatakan kuasamu di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Pada malam hari ini saya akan membagikan kebenaran permantuhan tentang berkat dan kutuk yang tertulis di dalam ulangan 28, ayat 1 sampai 6, yaitu tentang berkat. Karena di dalam ayat ini ada dua tipe, ada dua perbedaan, yaitu yang ingin saya bagikan adalah ada dua hal dalam permantuhan ini, tentang berkat dan kutuk, yaitu ulangan 28, ayat 1 sampai 6, sama ulangan 28, ayat 15 sampai 20. Begini permantuhan, akan saya bacakan permantuhan. Di dalam ulangan 28, ayat 1 sampai 6, begini permantuhan. Jika Engkau baik-baik mendengarkan suara Tuhan Alamu dan melakukan dengan setia segala perintahnya yang ku sampaikan kepadamu pada hari ini, maka Tuhan Alamu akan mengangkat Engkau di atas segala bangsa di bumi. Yang ayat kedua, segala berkat ini akan datang kepadamu dan menjadi bagianmu jika Engkau mendengarkan suara Tuhan Alamu. Ayat tiga, diberkatilah Engkau di kota dan diberkatilah Engkau di dalam, di ladang, dan diberkatilah buah kandunganmu, hasil bumimu, dan hasil ternakmu, yakni anak lembu, sapimu, dan kandungan kambing dombamu. Diberkatilah bakulmu dan di tempat adonanmu, diberkatilah Engkau pada waktu masuk, diberkatilah Engkau pada waktu keluar. Itulah berbicara tentang berkat pada malam hari ini.